Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini, pada mantuk kuliah Ekonomi Internasional, kita akan membahas tentang Teori Perdagangan Internasional Ada 3 fase dalam Teori Perdagangan Internasional, yang pertama, Teori Praklasik, Perkantilisme dan David Hume Yang kedua, Teori Klasik, Adam Smith dan David Ricardo Dan yang ketiga, Teori Modern, faktor proporsi Hexgren-Ondin dan Teori Paradox-Leotin oleh Wesley Leotin Kita bahas Praklasik terlebih dahulu, yang pertama ada Perkantilisme Perkantilisme merupakan sekumpulan pemikiran ekonomi yang ada di Eropa selama periode 1.500 hingga 1.700 Peran pemerintah sebagai pihak yang membuat kebijakan dalam mengawasi penggunaan dan pertukaran logam mulia Negara melarang ekspor emas, perak, dan logam mulia lain oleh individu dan mengatur keluarnya mata uang dari dalam negeri Ini pokok merkantilisme yang pertama, jika negara kaya apabila ekspor ribu besar dimana impor Yang kedua, jika ekspor ribu besar dimana impor, maka jumlah logam dia juga diperpanjang Yang ketiga, jika logam mulia banyak negara kaya dan makmur Yang keempat, semakin banyak ekspor, semakin banyak logam mulia Yang kelima, logam mulia digunakan untuk biaya armada perang Yang keenam, armada perang kuat untuk membasu wilayah jajah Kemudian, kebijakan merkantilisme Yang pertama, mendorong ekspor sebesar-besarnya kecuali logam mulia Yang kedua, larang atau membatas impor dengan ketat kecuali logam mulia Dan yang ketiga, kebijakan proteksi untuk melindungi dan mendorong ekonomi industri nasional dengan kebijakan tarif dan kebijakan non-tarif barier Atau contoh tarif dan non-tarif barier Contoh tarif barier adalah panjang biaya masuk berpaling di uti PAT, dokter dan surcharge dan lain-lain Sedangkan contoh non-tarif barier adalah larangan kuota ketua teknis harga potokan dan peraturan kesehatan atau karatina Ada kritik yang disampaikan oleh David Hume pada era merkantilisme Yang memungkankan bahwa satu, potensi inflasi akibat menumpukan logam mulia Yang kedua, menurun yang kuantitas ekspor barang Yang ketiga, kuantitas impor meningkat Yang keempat, terjadi devisi terancar perdagangan Dan yang kelima, rancar menjadi miskin Kemudian, ada juga kritik Adam Smith Dia mengatakan bahwa satu, kurang kayanya suatu negara bukan dari banyak logam mulia Yang kedua, negara pengumur jika nilai GDP besar Yang ketiga, agar GDP naik pemerintah mengurangi campur tangan Dan yang keempat, pelaksanaan free trade atau perdagangan bebas Dan yang kelima, melakukan spesialisasi produk Kemudian, kita melanjutkan pada teori klasik Prinsipnya, ada empat Yang pertama, hanya ada dua negara dan dua barang Yang kedua, keadaan full employment Yang ketiga, persaingan sempurna Dan yang keempat, mobilitas dalam negara tinggi dari faktor-faktor produksi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!